Jadi kita mau tahu, sudut pandang dari Bapak Suji Betojo melihat Alitifak itu seperti apa? Bagaimana? Gak murni ya pengetahuan saya ke sini, kan bagusnya itu kita belum tahu apa-apa terus datang. Sebelum saya datang ke sini, beberapa bulan yang lalu, 6 bulanan yang lalu, saya sudah sering dengar tentang pesan terin ini. Jadi perjalanan mau menuju ke sini, Bang Dadan waktu itu jemput ke Bandung, sudah dengan disini hanya pertanian-pertanian-pertanian gitu. Gitu, tapi tetap ada sesuatu yang baru, karena aku lahir di daerahku itu daerah pesantren di Jawa Timur. Kalau kamu tahu Situ Bondo itu, itu tempatnya pesantren banyak banget. Pesantren Salafia, Safiya, Sukorejo itu, Biasat Samshola Riven, terus Jember, terus Probolinggo, Pasuruan, Nurul Jadid, dan lain sebagainya. Nah, pengetahuan tentang pesantren kan begitu. Orang datang, masak, terus makan, jadi di luar bayangan aku, bahwa santri itu juga bertani, gitu aja sih. Makanya ketika aku datang ke sini, lihat topor yang pertama. Jadi, gini loh, secara kebudayaan, makhluk yang paling lama mandiri ternyata manusia relatif terhadap umurnya. Umur kita 60 tahun, 80 tahun lah ya. Tapi baru bisa mandiri itu rata-rata 24 tahun. Coba, SD, STK, SD, SMP, SMA, kuliah, S1, 21 lah. Itu pun lulus, belum tentu langsung mandiri. Sedangkan kambing itu umurnya berapa tahun? Berapa tahun kambing? 6 tahun. 6 tahun. 6 tahun itu begitu lahir, paling sekian jam sudah bisa berdiri dia. Gitu loh, kira-kira gitu loh. Jadi, aku diskusi oleh antropolog, ternyata manusia itu paling lama mandirinya. Nah, aku lihat di pesantren CWD itu memutus mata rantai itu. Jadi, untuk mandiri itu enggak harus menunggu selesai sekolah, enggak harus untuk bekerja, itu aja kesan. Terus, ya kiainya ya agak-agak gila dikit gitu loh. Bayangkan di tanah Sunda, ngajarinnya bahasa Jawa gitu loh. Tapi mungkin karena gila dalam arti, tanda kutip. Saya kira gitu kesan. Untuk quotes-nya, buat aditifat itu ada enggak? Kamu pesan quote, enggak apa sih, nunggu mata hari terbit dulu. Pesan quote, nunggu mata hari terbit. Saya kira ketika COVID ini, banyak kementerian yang menyasar. Terima kasih. に